Rian Walters, pengamat sepak bola Asia, prediksi Indonesia akan jadi tim terkuat beberapa tahun lagi. Dengan tim termuda, mereka bisa mengimbangi Iran. Masa depan sangat cerah bagi Indonesia. Rian Walters, pengamat sepak bola Asia, menilai Indonesia akan kejutkan dunia beberapa tahun lagi karena dirinya melihat keberanian STY untuk memainkan banyak pemain muda di level Piala Asia. Memang, timnas Indonesia merupakan skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia pemain 22,5 tahun. Tercatat Marcelino Ferdinand, Hoki Caraca, dan Ivar Jenner jadi pemain timnas Indonesia termuda di Piala Asia 2023. Saat ini ketiganya berusia 19 tahun. Jordi Ahmad jadi pemain tertua pada skuad dengan berusia 31 tahun. Nah, meski dengan banyak pemain mudanya itu, Indonesia bisa tampil mengejutkan. Mereka bikin Irak benar-benar mati kutu, meski akhirnya kalah 1-3 dalam laga pembuka grup D Piala Asia 2023. Lagam melawan Irak membuat Asia sadar bahwa kekuatan Indonesia akan sangat besar di beberapa tahun kemudian, karena pemain muda ini akan terus bertransformasi seiring berjalannya waktu. Pasalnya, Indonesia jadi tim paling muda di Piala Asia dengan rata-rata umur 24 tahun, yang artinya kebanyakan pemain berumur 20 tahun. Namun, dengan umur segitu, mereka sudah merasakan atmosfer sepak bola Asia atau Piala dunianya Asia, yang memiliki intensitas tekanan yang sangat hebat saat laga. Hal ini mengundang atensi besar saat Indonesia bisa mengimbangi permainan Irak, yang notabene juga sebagai tim kuat di Piala Asia. Indonesia bisa mengimbangi dengan mencetak gol balasan lewat Marcelino Ferdinand. Dan seperti yang kita tahu, jenderal lapangan tengah diisi oleh pemain berusia 19 tahun, serta 21 tahun yang bermain di Eropa. Hal ini membuat Ryan Walters sebagai pengamat sepak bola Asia, menilai Indonesia akan sangat kuat di beberapa tahun lagi. Bisa saja Indonesia akan jadi raja baru di kancah sepak bola Asia nanti, jika memang STY mampu terus mengawal timnas Indonesia dalam perkembangan ini. Ini terlihat dari progres mereka membangun sepak bola dengan sangat rapi. Memang selama ini, yang paling ditakuti para negara tetangga adalah jajaran pemain U23 milik timnas Indonesia. Mereka membidik pemain muda keturunan untuk dapat membantu mereka dalam jangka panjang. Tentu itu proyek yang bagus untuk meningkatkan level permainan. Timnas Indonesia tim termuda di turnamen ini, Pial Asia 2023, yang baru saja bersaing ketat dengan tim Irak. Masa depan dan masa kini cerah bagi Indonesia, tulis Ryan Walters di halaman X-nya. Selamat menikmati di halaman X-nya. Selamat menikmati di halaman X-nya. Dan mereka akan melakukan laluan yang berkembang. Dan mereka akan melakukan halaman X-nya. Terima kasih telah menonton! 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 sangat bagus mengenalkan pemain muda yang mereka miliki, ungkap salah satu skot talent. Setelah lagam melawan Irak ini, diharapkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam untuk mendapatkan 3 poin pertamanya di gelaran Piala Asia tahun ini. Nah, menurut kalian gimana nih peluang Indonesia untuk bisa melaju ke babak selanjutnya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!